Selamat siang periksa, sejumlah berita dan informasi penting seputar UVN Veteran Jawa Timur telah kami himpun selama sepekan. Bersama saya, Prasiken, dan rekan saya, Suna Dwi, inilah News in Week selengkapnya. Sejak awal semester genap tahun ajaran 2018-2019, seluruh fakultas di UPN Veteran Jawa Timur mulai menggunakan sistem presensi yang baru. Hal ini tentu merupakan hal yang baru bagi mahasiswa dan dosen di UPN Veteran Jawa Timur. Lalu, bagaimanakah pendapat mahasiswa dan dosen mengenai sistem presensi yang baru? Berikut liputan selengkapnya. Ada yang berbeda di UPN Veteran Jawa Timur semenjak memasuki semester genap tahun ajaran 2018-2019, yakni mengenai presensi mahasiswa. Yang awalnya presensi ini menggunakan tanda tangan di presensi yang telah disediakan, kini menjadi presensi online dari sistem informasi dosen atau Sidos, yang diakses oleh dosen maupun menggunakan fingerprint. Lalu, bagaimanakah tanggapan dari mahasiswa dan dosen itu sendiri? Berikut informasinya untuk Anda. Sudah, 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 dengan cara fingerprint, dari pihak dosen, pakai fingerprint, online, jadi pakai aplikasi itu, pakai sistem baru juga yang katanya itu, yang input itu dosennya. Ketika mahasiswa itu sakit atau izin, kadangkan sakit atau izin itu dilampirkannya menyusul, tidak, ketika itu juga. Sedangkan dosen taunya ya hanya keadaan di saat itu, di kelas. Jadi, kalau ada anak yang izinnya menyusul atau dia sakit dan surat keterangannya menyusul, itu harus ada dua kali kerja kita mengarahkannya ke bagian admin. Kalau dengan menggunakan handphone, itu tingkat loadingnya kan tidak sama, tergantung paketan. Kalau paketan kita masih banyak, cepat loadingnya. Tapi kalau enggak, untuk manggil satu loading, nah itu kan perlu waktu, padahal kita mau ngajar di sesi yang kedua. Selain memakan waktu, juga dosennya juga dibikin kewalahan juga. Bisa mengurangi jumlah mahasiswa yang keseringan, apa itu, nyitip absen. Ijin itu kan, kita enggak tahu kan, surat izin datang kapan. Kalau misalnya surat izinnya datangnya besok, otomatis presensi kita yang ada sekarang, otomatis udah nol. Bisa lebih baik lagi kalau ditunjang dengan sistem internet yang lebih memadai di UPNC. Mahasiswanya itu suruh masuk kelas semua, nanti buat fingernya itu satu-satu. Alasan-alasan untuk kayak misalnya pemberian surat izin dan sakit itu bisa di, apa ya, bisa diberi dispensasi lah. Bisa saya sarankan itu pakai aja tuh fingerprint, tapi fingerprintnya ada yang face detectednya. Lalu bagaimana tanggapan dari Kepala Pusat Komputer dari UPN Veteran Jawa Timur berikut informasinya untuk Anda. Kalau emang harus balik lagi ke ruangan untuk di-scan barcode-nya, nah itu kan agak merepotkan. Tetapi sebetulnya bisa aja sebenarnya langsung yang kontak di-scan barcode-nya, mbak atau bu yang di-scan barcode-nya, tolong dibuka kelas saya yang kedua, tanpa saya harus turun. Itu sudah bisa, tinggal bilang aja. Ya, cuman mungkin itu memang belum semua dosen memanfaatkan. Itu ya, saat ini saya sudah menugaskan tim untuk melakukan survei, supaya kita bisa menghitung sebetulnya kebutuhan yang paling ideal untuk Wifi, akses point itu berapa banyak sebetulnya. Sehingga nanti setiap ruang kuliah, utamanya kan, karena kadang-kadang kita utamanya yang kuliah, itu bisa terdukung oleh akses internet. Dari UPN Veteran Jawa Timur, Ira dan Madia melaporkan untuk UPN Televisi. Desember 2018, UPN Veteran Jawa Timur telah mempublish sistem informasi pengaduan. Sistem tersebut sebagai sarana bagi sifitas akademis mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur untuk melakukan pengaduan yang berhubungan dengan masalah akademik yang ada. Berikut informasi selengkapnya. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan gedung diri pustaka UPN Veteran Jawa Timur. Setiap lembaga pasti memiliki media untuk anggotanya dalam menyampaikan aspirasi mereka, baik yang berupa kritik maupun saran. Tak terkecuali dengan UPN Veteran Jawa Timur yang juga memiliki media khusus yang telah disediakan untuk menangani aduan-aduan dari para sifitas akademika UPN Veteran Jawa Timur. Media ini dikenal dengan Siadu yang telah dipublish pada Desember 2018. Bersama dengan Bapak Irwan, selaku Ketua Pusat Komunikasi, kita akan menggali lebih dalam mengenai Siadu ini. Berikut informasi selengkapnya. Siadu itu sebenarnya mudah sekali, mudah sekali tinggal diakses di siadu.ubnjatim.ac.id Sejak diluncurkan beberapa sih memang, mungkin 30-an mungkin ya, 30-an ada pelaporannya. Dipuntukkan untuk siapa saya tadi sudah saya sebutkan untuk sifitas akademika, ya terutama mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan. Kalau yang paling banyak terkait aduannya, terkait apa, itu terkait dengan bidang akademik. Sementara ini memang kita sedang menyiapkan dari si tata kelolanya internal sendiri. Karena selama ini memang siadu ini masih di handle oleh UPT TK sendiri. Nah, idealnya adalah nanti di setiap unit, ya itu baik Fakultas Biru, kemudian juga UPT, itu mereka ada operatornya masing-masing. Yang nanti dia bertugas untuk mengamati apakah ada laporan terkait dengan layanan yang mereka berikan. Sehingga nanti, apa namanya, bisa segera ditangani, laporan tersebut bisa segera ditangani. Baiklah pemirsa, itu tadi hasil wawancara dengan Bapak Irwan. Ilmi dan Sandra melaporkan untuk UPN Televisi. Kami akan kembali setelah jadu pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan News Indonik. Sampai jumpa di video selanjutnya.